Tapi saya berubah pikiran ya, berubah pikiran karena tadinya saya mau boykot nih PKS ini karena gak berani nyalonin pejuang, kan itu intinya kan Jadi sebetulnya, saya nguping tadi ya Hersan, segala macem bilip Tetapi hal yang sifatnya kuantitatif, saya tidak peduli lagi tuh Karena buat saya, pilkada DKI itu bukan pemilihan kepala daerah Tapi pemilihan pejuang politik Pemilihan, ya itu dasarnya kan Jadi harus dianggap bahwa ini satu ujian baru Apakah Anies menang atau kalah, tetapi dia mesti ada di situ sebagai pejuang politik Bukan sebagai gubernur Gubernur adalah hal biasa aja, apa-apa pentingnya jadi gubernur hari-hari ini kan Tetapi yang ada di depan kita adalah kerusakan infrastruktur politik Kerusakan lembaga-lembaga politik Itu yang mesti kita benahi tuh Jadi Anies itu kita tugaskan untuk membenahi negara melalui kedudukan dia sebagai gubernur Tetapi tentu dia nggak bisa lakukan semua kan Namun yang diperlukan sinyal bahwa dia adalah gubernur yang hendak memperbaiki negara ini Itu dasarnya, entah 2029 kapan Tapi kita mesti sinopsikan itu Supaya Jakarta walaupun dia pindah sebagai ibu kota Tapi ini tetapi ibu kota politik, ibu kota bisnis, ibu kota kebudayaan, ibu kota rumor, ibu kota gosip Segalah masih jam dah ada di Jakarta kan Pengamat politik Rocky Gerung mengaku sempat akan memboykot langkah partai keadilan sejahtera Untuk mengusung Sohibul Iman ketimbang Anies sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta Hal itu lantaran Rocky menganggap bahwa keputusan PKS tersebut penuh kejanggalan Ia mengatakan Sohibul bukan tokoh yang bekerja Jadi bisa dibaca semacam umpan atau semacam transaksi yang dibuat antara PKS dan Gerindra Rocky menilai ada keterlibatan penguasa untuk menjegal Anies Sehingga PKS terpaksa mengusung Sohibul Iman Poinnya adalah mereka tidak ingin mengusung Anies Itu berarti ada perintah politik, second opinion di kalangan PKS sendiri Artinya bagian pragmatis dari PKS mengambil langkah lebih baik menghalangi Anies Dan mengajukan Sohibul Iman Walaupun sebetulnya secara politis Anies lebih mampu menarik gerbong PKS Jadi memimpin Jakarta itu artinya sudah pasti akan memimpin Indonesia tuh Jadi kita ulangi perlahan-lahan Fungsi dari Anies itu adalah penanda baru politik Indonesia Penanda baru tuh yang lama-lama yaudah Jokowi, Prabowo, Kaisang Apalagi tadi ngapain ngomong-ngomongin Pertimbangin Kaisang segala macem Nggak ada soal di situ Sekali kita ingin berjuang itu tinggalkan semua Becek yang dibuat oleh Pak Jokowi kan Jadi harusnya begitu tuh Kalau gitu yaudah nanti gue jadi juru bicara Tim kampanye PKS Bukan tim kampanye Anies ya Tim kampanye PKS itu Jadi sekali lagi Juga itu pertanyaan-pertanyaan Mungkin nggak dengan ini Mungkin nggak dengan itu Bagaimana kalau koalisi Taruh nama lain Nggak ada soal Yang penting di kepala rakyat Jakarta Yuntorek Indonesia Kita Anda Ajukan satu nama Yang akan dihitung sebagai Pemimpin pejuang itu Bukan sekedar gubernur teknis Yang ngatur-ngatur APBN Nggak ada urusan dengan APBN Kenapa itu mesti kita ucapkan Karena udah kelewatan Bangsa ini dibodohi Dibikin dunggu oleh Jokowi Sehingga nggak mampu lagi Untuk mengeluarkan pikiran alternatif Soal pilkada ini Cuma soal pemilihan presiden Gubernur bukan Ini pemilihan Pemilihan Cara berpikir baru tentang politik Pemilihan pemimpin yang mampu Untuk berjuang habis-habisan itu Jadi kita mulai dari Jakarta itu Jadi penanda itu ada di situ Ritwan Kamil ya nggak ada Ritwan Kamil nggak punya Kualitas itu Atau kapasitas itu Jadi pejuang atau penantang Malah itu dia orang mediocre juga Sebetulnya kan Rocky lalu memberikan opini Jika Anies maju sebagai gubernur DKI Jakarta Tidak ada alasan Untuk tidak mendukung Seorang pejuang Terkait hasil Menang atau kalah Rocky tidak peduli Yang penting Anies ikut berjuang Untuk menyelamatkan demokrasi Rocky Gerung Sempat menuding Ada campur tangan Jokowi Dalam urusan pilkub Jakarta ini Ia membaca PKS adalah tanda pertamanya Bahwa Jokowi akan memakai Keunggulan-keunggulan politiknya Di Jakarta Untuk menghalangi Anies Menurut Rocky Ini adalah drama baru Yang akan ditonton Untuk melihat arah politik Di 2029 Semuanya adalah kalkulasi Fakta yang dibicarakan Akhir-akhir ini Pada kesimpulan Bahwa PKS Kira-kira masuk angin Namun Tudingan Rocky Gerung tersebut Langsung dibalas Oleh akun Twitter PKS sendiri Yang baru saja Menduetkan Anies Baswidan Dan Sohibul Iman Kita mau lihat itu Kita harus terang-terang Dikatakan Bukan saya Anti-panduan kami Saya disini juga bisa Puji-puji dia Tetapi Standar seseorang Untuk masuk Di dalam politik 2014-2019 Adalah pejuang Itu aja titik Bukan yang pamer-pamer Atau main-main narasi Segala macam itu Orang yang punya ide Dan mau mengatakan Bahwa saya mau bertengkar Dengan ide Yang tidak menghalangi saya Nah saya mau dengar itu Dilanjutkan ide-ide Soal desa Anies Yang sudah dibuat Dengan baik sebetulnya Jadi sekali lagi Poin saya Bukan soal Kalkulasi kuantitatif Tetapi Kalkulasi Untuk menghasilkan Seorang yang Dalam kualitas apapun Berbeda dengan Prabowo Berbeda dengan Jokowi Dan berbeda dengan siapapun Apalagi dengan Ridwan Kamil Terbukaan sistem politik Terbukaan informasi Kejujuran Dalam mengucapkan janji Kan semua itu adalah Soal etik Soal value Soal moral Kan cuman itu Yang akan jadi penanda baru Dari kepemimpinan baru kan A new kind of leadership Itu dasarnya tuh Jadi sebetulnya Itu yang kena kita jadikan juga Momentum Ke semua daerah tuh Supaya semua daerah Ikut Boya Akan kita pilih Sebagai gubernur nanti Di November nanti Atau wali kota Atau bupati Mereka yang ingin berjuang Jadi pejuang yang dipilih Bukan pemimpin daerah tuh Pemimpin daerah tuh Mudah disurvei bisa Dikasih uang juga bisa Tetapi mental pejuang ini Untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir Untuk menegakkan kembali Lembaga-lembaga yang dirusak oleh Jokowi Untuk menghasilkan Kepemimpinan internasional Kepemimpinan yang mampu Untuk melihat bahwa Indonesia itu ada di dalam Kawasan yang bergolak Secara ekonomi Secara politik Sekala macam Itu intinya tuh Kan dipasangkan dengan Siapun di Jakarta KS yang pasti K.O lah Sama Anis ya Pasti susah Menangin itu Pasangin dengan Rituan Kabel juga begitu tuh Jadi tetap Jakarta itu Tetap ada figur Anis yang kuat Backup kulturalnya Ada pada PKS Kan PKS itu Semacam Air yang mengalir Terus-terus di Jakarta Kan gak pernah turun Suara PKS di Jakarta Dikelihatannya Justru kombinasi itu Antara Anis dan Sohibul misalnya Itu yang memungkinkan Panen Panen Raya PKS di Jakarta Kan Anis tambah Sohibul Sohibul kan yang di Ya Sohibul yang di Jadi Jadi Anis tambah Sohibul lebih besar Dari perjambilan dua mereka itu Kacipnya adalah The whole is greater Than the sum of its parts Jadi penambahan dua orang ini Justru melampaui Jumlah Kacipan yang mereka beli Jadi efeknya Lebih besar Penjumlahan Antara PKS dan Sohibul Sebetulnya dengan Anis Dibandingkan penjumlahan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Sejuhu menyatakan Partainya akan mengusung Anis Baswedan Dan Sohibul Iman Sebagai bakal calon gubernur Dan bakal calon wakil gubernur Pada Bilkanda Jakarta 2024 Dia menuturkan Hal itu diputuskan Hussein mendengar beragam aspirasi Dan masukan Dari Dewan Pimpinan Wilayah PKS Sejuhu mengaku DPP sudah menerima surat dari struktur DPP KS DKI Jakarta Yang sudah mengusulkan nama-nama calon gubernur Dan calon wakil gubernur DKI Jakarta Ke DPP KS Di sisi lain PKS juga mendengarkan usulan Dari para tokoh ulama Habaib Tokoh-tokoh lintas agama Bahkan yang datang dari DPP KS Para agamawan Para cendikiawan Serta masyarakat DKI Jakarta Yang menyebut PKS juga mempertimbangkan Segala aspek calon pemimpin yang baik Ya betul Jadi politik Jakarta itu Ada politik yang terbuka Mata internasional di Jakarta Sehingga efek Bansos BLT CS itu Tidak sekuat Kalau itu dilakukan di daerah Dan saya kira PKS menghitung itu juga Bahwa Kalau misalnya Anis ditaruh di situ Dan akan diganggu Nah gangguannya bisa diminimalisir Dengan opini publik yang tiap hari Jadi kan Setiap penduduk Jakarta Akan memwatch kecurangan Itu masalahnya di situ Jadi PKS mungkin Dapat info itu Bahwa Kalau yang ditaruh itu Seorang yang justru berseberangan Dengan politik Pak Jokowi Maka rakyat lebih Relah untuk Menjaga suara Kalau Dia sebenarnya Yang populer Tapi Tidak punya posisi oposisi Pada kekuasaan Itu rakyat Jakarta menganggap Ya udah lah Suka-suka lu deh Kira-kira itu poinnya Jadi semakin beroposisi Semakin kuat Legitimasi di Jakarta Sementara itu Partai Kepengkitan Bangsa Mengatakan Sohibul memiliki kemampuan Mumpuni Untuk bertarung di Jakarta Bersama Anis Langkah PKS itu Bagian dari seni politik Yaitu menciptakan kemungkinan PKB sedang menyiapkan Kemungkinan yang lain PKB Juga menyiapkan Kader-kader internal Yang bisa disandingkan Dengan Anis Baswidad Namun Jika Anis bagian dari Kader PKB Tentu tidak akan menawarkan Calon Wakil Gubernur Keputusan siapa yang bakal Diusung PKB di Belkada Jakarta Akan diumumkan oleh Ketua Umum PKB Mohamed Iskandar Keputusan tersebut Bakal diumumkan Usai PKB Menemukan format terbaik Sembari membaca Dinamika yang berkembang Hal itulah Yang membuka kemungkinan Komunikasi dengan Partai-partai lain Termasuk dengan BDIB PKB telah memberikan Ruang kepada Anis Baswidad Untuk berkomunikasi Dan mematangkan persiapan Salah satunya Menyalaraskan frekuensi Anis dan PKB Untuk membangun Jakarta ke depan Itu yang menunjukkan Bahwa realisme PKS itu Bukan Ya bukan Pendidik transaksi Sebetulnya Tetapi dia ngerti Bahwa Pasis legitimasi Dia memang ada di Jakarta dan Anis Menjadi penyumbang Suara terbesar Ketika dia Dicalonkan kemarin Sebagai Presiden Kan Presiden penantang Pak Terpowo Jadi Sekarang kita pake Coutile efeknya Adalah Akibat Gas dari Anis Dan PKS Terima efek Ekor gasnya Ya Pak Cahimin tau Bahwa PKB Bertambah Dukali lipat Hampir dua kali lipat Suara jadi Di Di Parlemen Dan Keterangan itu Tentu Dijadikan Alasan PKB Untuk Buminang PDIB Kan Demi Anis Tapi PDIB Punya hitungan lain Itu berarti Kalau Anis Menjadi Pulpusan di Jakarta Itu Buan Menjadi kecil Dong Tengertamanya itu Trade-off Ada disitu Tetapi Sekali lagi Sosietal Basenya itu Antara PKB NAS Dan PKS Itu Buat sekali Untuk membackup Suara Anis Di Jakarta Partai Partai Keadilan Sejahtera Memastikan Untuk Mengusung Nama Mohamad Sohibul Iman Menjadi Bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta Di Pilgub DKI Jakarta 2024 Hal tersebut Merupakan Hasil Kesepakatan Yang diambil Dalam Rapat Dewan Pimpinan Pusat Dengan Majelis Surah PKS Beberapa Waktu Lalu Sohibul Iman Selama Menjadi Presiden PKS Telah Berkontribusi Besar Terhadap Meningkatnya Perolehan Suara Dari Kursi Partai Di Parlemen PKS Memperoleh 11,49 Juta Suara Atau Sekitar 8,21 Persen Di Pemilu 2019 Jumlah Ini Naik Signifikan Ketipang Pemilu 2014 Yang Memperoleh 8,46 Juta Suara Atau 6,77 Persen Pilpres 2029 Dianggap Banyak Problem Etis Banyak Problem Atis Yang Dikoreksi Di Jakarta Hari ini Jadi Potensi Mengkoreksi Pilpres Sebetulnya Adalah Pilkara Jakarta Kelihatannya Itu Akan Terjadi Dan Semua Mata Internasional Juga Menginginkan Supaya Jakarta Itu Kedap Dari Segala Macam Kecurangan Yang Kemarin Dibayangkan Terjadi Terulang Di Jakarta Seperti Pengulangan Dan Pilpres Ada pun Anis Setelah Memperoleh Rekomendasi Dukungan Menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Oleh Diwan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta Namun Banyak Pengemat Menilai Dukungan PKS Kepada Wakil Ketua Majelis Suro Sohibul Iman Menjadi Bakal Cagup DKI Jakarta Merupakan Kode Politik Bagi Anis Baswida Dan Partai Yang Hendak Mengusung Tujuannya Agar Sohibul Dilirik Sebagai Pasangan Bakal Cowagu Anis Dan Sohibul Memiliki Potensi Kuat Jika Bersatu Dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta Apalagi PKS Dan Anis Juga Memiliki Sejarah Lama Saling Mendukung Dalam Kontestasi Politik Anis Diingatkan Agar Segera Merespon Kode Tersebut Jika Tidak Nantinya Yang Meminang PKS Justru Dari Koalisi Indonesia Maju Sudah Sewajarnya PKS Menaikan Posisi Tawar Yang In